Hai selamat pagi para pecinta tabu Lampot nah oke kali ini saya akan review perkembangan jambu ke kelengkang merah ruby longan kelengkang merah kami ya tadinya ini di polybag 35 kemudian mengingat buahnya cukup banyak dan sudah besar ada limu ada 10 rantingnya ada 7 atau 8 kemudian saya inisiatif saya pindah ke polybag size 50 ya tentunya kenapa harus dipindah karena soal kebutuhan nutrisi jadi kalau di polybag 50 pastinya kan media tanamnya jauh lebih besar lebih banyak tentunya juga buat menyuplai nutrisi ke bakal buahnya yang udah mulai besar yang ada 10 jadi tadinya mau saya buat ke pot 60 saya buatin maskot pot 60 nya lagi habis Oke jadi sementara saya taruh di polybag 50 dulu kemudian nanti rencana kalau ini udah kita panen kalau belum terjual ya kita panen nah ini harus dipotong di ujungnya karena kan karakter kelengkang merah selalu saya ulang-ulang di pembuatan konten saya bahwa dia mirip dengan manga dan kedondong bunga akan muncul dari ujung ranting nah itu yang sering saya berbagi ilmu berdasarkan pengalaman saya ya karena memang kelengkang merah ini buah yang jadi primadona dan harganya bukan cukup mahal lagi paling mahal di tempat saya kelengkang merah dengan seusia yang sama ya dengan seusia yang sama dengan jenis-jenis pohon yang lainnya dengan usia yang sama kelengkang merah itu udah paling mahal bahkan pakai pot sama pakai pot buah jambu kristal entah putsa entah serikaya dengan pakai piang pot 60 yang jadiin maskot pun masih mahalan ini bayangkan makanya banyak orang bertanya-tanya buah kelengkang merah karena memang masih langka ya masih jarang kemudian setelah bertanya harga kisaran berapa baru mereka mundur pelan-pelan karena memang rentang harganya masih cukup mahal ini perlu teman-teman tabu lampet ketahui ya memang ya kenapa harga mahal pertama biasanya stok masih terbatas terus di pasaran juga belum banyak itu yang membuat kemudian harga menjadi mahal lalu berbeda lah dengan jenis-jenis kelengkang lainnya ya kelengkang merah aja memang warnanya juga merah di pasaran hampir nggak ada kemudian kalau mau review itu apa namanya buahnya buahnya itu rasanya manis banget dan berair kandungan airnya sangat banyak tapi memang ini kan dia dua tahunan ya dua tahun lebih jadi biasanya bijinya masih besar pengalaman saya nanti biasanya di tahun ke-6 atau tahun ke-7 bijinya stabil jadi tambah tahun misalkan tahun ke-3 bijinya mengecil tahun ke-4 bijinya mengecil tahun ke-5 bijinya mengecil di tahun ke-6 atau ke-7 itu udah mulai stabil kecil bijinya itu dari kelengkang merah ya jadi rencana memang ini saya buat nanti ke samping nanti kalau belum melaku belum terjual nanti kita potong di sini ya nanti kita potong di sini kita potong di sini jadi biar tubuhnya nanti ke samping nah biar tubuhnya nanti ke samping karena memang saya tipikalnya suka yang bonsai ya nanti saya tanam di pot dan ini kelengkang merah itu setahun bisa dua kali dua kali sangat genjah dan paling genjah dibanding jenis kelengkang yang lainnya ya Hai yang merah itu sangat genjah dan paling genjah dibanding jenis kelengkang yang lainnya ini perlu perlu apa namanya pecinta tapi langsung ketahui kemudian pembibitannya okulasi tapi sebenarnya sih dicangkok juga bisa cuma kalau dicangkok itu idealnya cari batang yang udah besar makanya kebanyakan kalau yang pemula-pemula yang beli itu rata-rata sambung ya rata-rata sambung pembibitannya dikarenakan itu tadi batangnya kalau yang dicangkok itu yang udah besar tapi umumnya kalau yang pemula rata-rata sih disambung ya okulasi pembibitannya tapi kalau mau pembibitannya dicangkok pun bisa kalau mau pembibitannya dicangkok pun bisa jadi inilah keistimewaan kelengkang merah yang belum banyak apa ya pecinta tabu lampet miliki karena ya tapi kalau yang bagi yang sudah familiar begitu lihat berbunga seperti ini berapapun harganya pasti diambil sih pasti diambil wakannya emangnya tahu lah kualitas dan pamor dari kelengkang merah itu apalagi kalau udah berbuah kan udah disini seperti ini warnanya merah eksotis bayangkan saja apa jarang dengan pohon seperti ini oke kemudian bisa berbuah seperti itu oke demikian review mengenai tabu lampet kelengkang merah kami dari kebun zuh dan kita berbagi ilmu berdasarkan pengalaman pribadi terima kasih semoga bermanfaat